Mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR-MPR dan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta pada Kamis 21 April 2022. Dalam aksi ini, mereka menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah, diantaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng. Mahasiswa yang bergabung dalam aliansi mahasiswa Indonesia di balai depan gedung DPR-MPR sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kehadiran mereka disambut oleh petugas keamanan yang berjaga di sekitar kompleks DPR. Dalam aksinya, terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa, yakni tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga kebutuhan pokok, dan atasi ketimbangan ekonomi, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif, wujudkan pendidikan ilmiah gratis dan demokratis, sahkan RU Pro Rakyat, tolak RU Pro Oligarki, wujudkan reformasi agraria sejati, dan tuntaskan seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!